Pembersihan sedang berlangsung di lingkungan yang rusak di Valparaiso, Chile, akibat lalapan api di salah satu lingkungan termiskin di kota itu. Para warga kembali untuk melihat barang-barang mereka yang tersisa. Satu rumah terlihat hampir tanpa kerusakan, dan pemiliknya berkata mereka menyelamatkannya dengan soda. Kami menyelamatkannya hanya dengan soda, hingga pemadam kebakaran sampai, tetapi mereka tidak memiliki air sejauh ini. Jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Soda dan bir adalah yang menyelamatkan kami. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Ini keajaiban. Petugas pemadam kebakaran berjuang sampai malam untuk mengalahkan api yang dimulai pada hari Sabtu. Temperatur tinggi dan angin kencang menghancurkan lingkungan rumah yang sebagian besar dibangun dari kayu itu. 13 orang meninggal, dan ribuan lainnya dipaksa untuk pindah ke tempat penampungan darurat. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.